Intro Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pendeta Amsal Jowey mengatakan bahwa jika lo mengacu pada Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mana seorang guru adalah sebuah pekerjaan yang profesional oleh karena itu apapun halangannya mereka yang mengikuti pendidikan-pendidikan pelatihan seperti ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM-nya bagi sekolah masing-masing Ungkapan ini disampaikan Amsal Jowey kepada Noken Life seusai membuka Diklat Teknis Substantif Rencana Penyusunan Pembelajaran bagi guru pendidikan agama tingkat SD, SMP, SMA, SMK pada Kementerian Agama Kota Jayapura yang digelar Balai Diklat Keagamaan Papua dari tanggal 12 sampai tanggal 17 Agustus 2019 yang dibuka siang kemarin pada salah satu hotel di Kota Raja Distrik Abepura Kami bisa percaya bahwa inilah langkah-langkah strategis dalam rangka membangun pendidikan di tanah Papua sehingga untuk peningkatan kualitas bahkan SDM secara khusus kami punya guru agama yang ada itu jelas bahwa mereka juga harus mengikuti Diklat Sublatif yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Diklat Keagamaan Papua Di samping hadir untuk membuka pendidikan dan pelatihan bagi tenaga guru pendidikan agama Kakan Wil juga diperkenankan memberikan materi kepada peserta Diklat terkait kebijakan Kementerian Agama dalam bidang pendidikan secara khusus untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kemenak Papua Dalam laporan Ketua Panitia, Bambang Rudianto mengatakan bahwa latar belakang digelarnya Diklat Subtantif Rencana Penyusunan Pembelajaran ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada para tenaga pengajar bidang keagamaan calon peserta dan terima kasih atas kehadiran yang telah memenuhi undangan kami datang belakang pelaksanaan Diklat ini dalam Diklat Teknis Subtantif Rencana Penyusunan Pembelajaran adalah merupakan Diklat yang memberikan pencerahan kepada seluruh guru-guru dalam hari ini dalam pada bersifnya adalah dalam penyusunan Rencana Pembelajaran atau RPP Jangan ini merupakan salah satu bentuk bimbingan Harapan dari pelatihan bagi guru-guru agama ini adalah supaya dapat meningkatkan pengetahuan lewat bimbingan yang diberikan dalam Diklat tersebut Tim Liputan, Knock and Left, melaporkan Terima kasih